Ini adalah pelajaran tentang pengurangan dasar Sebelum berbicara tentang pengurangan Saya mau nunjukin dulu sedikit mengulangi lagi tentang penambahan Misalkan 5 ditambah 2 Sama dengan berapa Ini bisa kita misalkan dengan kita punya 5 buah jeruk Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 5 buah jeruk Kita kan kadang-kadang kalau bertanya Punya berapa buah buku Jadi dalam menyebutkan angka Kita sering menggunakan kata buah Jadi mungkin kata buah itu berasal dari awalnya dulu Kita belajar berhitung dengan buah Jadi seperti menghitung buah Makanya sampai sekarang dipakai Berapa buah, buku, pensil Mobil atau apapun Balik lagi ke sini ya 5 tambah 2 Sekarang kita punya 5 buah jeruk Kemudian ditambah dengan 2 jeruk 1, 2 Kemudian kita bisa hitung Kita sekarang punya berapa buah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punya 7 buah jeruk Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7 Cara lain adalah dengan menggambar garis bilangan Seperti ini Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya Ini saya kasih panah Karena sebenarnya bisa 8, 9, dan seterusnya Oke Kita tandain dulu pertamanya berapa 5 Kita taruh dulu disini 5 Kemudian ditambah 2 Bisa loncat 2 kali 1, 2 Dapat angka 7 Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7 Sekarang bagaimana dengan pengurangan 5 dikurang 2 Sama dengan berapa Kita bisa coba lagi kan dengan menghitung buah Kita punya 5 buah Kemudian dikurang 2 Sekarang 2 buah 2 buah Jeruk misalkan Kita pertama punya 5 buah jeruk Kemudian dikurangi 2 Dikurangi itu maksudnya Diambil Seperti diambil gitu ya Diambil Atau Kita punya 5 buah jeruk Terus dikasih Dikasihkan 2 gitu Kalau kamu punya 5 buah jeruk Kasihkan ke adik gitu Dikasihkan ke adik 2 buah Atau dikasihkan Ke ibu 2 buah jeruk Sebagai hadiah Atau dimakan Dimakan 2 gitu Jadi Kita akan kehilangan 2 buah jeruk kan Kita misalkan makan Coret aja ini 2 Kita makan 2 buah jeruk Sisanya berapa Kita tinggal hitung kan 1 2 3 Nah Berarti 5 dikurang 2 Sama dengan 3 Sama seperti penambahan Kita juga bisa menggunakan Garis bilangan Saya akan buat garis bilangan 1 1 2 3 4 5 6 7 Dan seterusnya Kita taruh Saya ganti warna dulu Awalnya adalah 5 ya Taruh dulu disini 5 Kemudian dikurangi 2 Nah dalam garis bilangan ini Kita Melompat Tapi kemana ya Kalau dikurangin Kalau ditambah sini kan Kita melompat Ke Kanan ya Atau Kita melompat ke Arah yang Angkanya lebih besar Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 Yang lebih besar Ke kanan kan Nah kalau pengurangan Nah kalau pengurangan Kita lompatannya ke arah Angka-angka yang lebih kecil Angka yang lebih kecil Dimana daripada 5 Ini kan 1 2 3 4 Atau ke sebelah kiri Jadi dalam pengurangan Kita lompat Ke kiri Kalau 5 kurang 2 Berarti Taruh dulu Di angka 5 Kemudian lompat ke kiri Sebanyak 2 kali 1 2 Hasilnya adalah 3 5 dikurang 2 Sama dengan 3 Nah saya mau menunjukkan Gimana kalau 5 dikurang 3 Nah ini sama dengan berapa 5 dikurang 3 Sama ya Taruh dulu di angka 5 Kemudian Lompat Sebanyak 3 kali Ke kiri 1 2 3 Sampai di angka 2 Berarti 5 dikurang 3 Sama dengan 2 Kan itu dari Garis bilang Atau Bisa juga kita Dengan Menghitung buah Sekarang Misalkan buah Apel Apel Warna merah Pertamanya 5 1 2 3 4 5 Dikurang 3 Atau diberikan 3 Kita bisa ceret 3 buah Apel ini 1 2 3 Nah sisanya Ada berapa apel Kita punya 1 2 kan Berarti 5 dikurang 3 Sama dengan 2 Nah coba Lihat ini 5 dikurang 2 Sama dengan 3 5 dikurang 3 Sama dengan 2 Angka-angka yang ada disini Sama kan Ada kemiripan Angka-angka disini ada Bisa kelihatan gak Ini misalkan 5 kurang 2 Sama dengan 3 Terus 5 kurang 3 Sama dengan 2 Nah itu Silahkan Di Dilihat Kemiripannya Dimana Untuk ngebayangin Saya juga mau Coba Dilihat Pernambahan Misalkan gini 3 Ditambah 2 Sama dengan berapa Kita bisa hitung kan Dengan Sumbu bilangan ini Taruh dulu Di angka 3 Kemudian Loncat Sebanyak 2 kali Ke kanan 1 2 Hasilnya adalah 5 Nah Mudah-mudahan Kalian bisa lebih ngebayangin 3 ditambah 2 Sama dengan 5 Ini 5 dikurang 2 Sama dengan 3 Sini 5 kurang 3 Sama dengan 2 Nah Segitu dulu Pelajaran pengurangan Selamat menikmati